Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Adit Wicak Studio Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang desain rumah tipe 36 dengan warna dominan warna putih dan warna coklat Nah, ini warna yang kekinian sekali ya teman-teman Dan teman-teman yang ingin mencari referensi desain lainnya Bisa terus mengikuti channel Youtube Adit Wicak Studio Dan teman-teman nanti bisa request ya teman-teman desainnya Oke, tidak perlu berlama-lama lagi Yuk, capcus kita lihat desainnya hanya di Adit Wicak Studio Oke, teman-teman yuk kita lihat lagi desainnya Nah, desainnya ini kan kalau lihat dari tampilan bawah ini kan sangat elegan ya teman-teman Nah, kalau teman-teman memiliki keinginan untuk rumah yang asli Lalu juga teman-teman ingin modelnya itu ya model minimalis Nah, ini teman-teman bisa menjadikan referensi untuk desain teman-teman Bisa juga untuk rumah idaman teman-teman Jadi memang saya desainkan disini supaya rumah teman-teman ini kan Teman-teman yang lagi sering di rumah nih ya teman-teman Apalagi yang lagi sering di rumah ini kan ingin kondisi yang asli tenang saat berada di rumah Nah, ini saya desainkan seperti itu teman-teman Nah, untuk terasnya sendiri mengusung konsep dengan warna-warna alam Dengan teras yang warna lantainya Nanti kita bisa cari lantai keramik Yang motifnya kayu, warna kayu Bisa gelap, bisa warna kayu yang peran ya teman-teman Lalu juga di plafon Teman-teman juga bisa menggunakan plafon motif kayu Biasanya itu plafon sendiri itu bisa plafon PVC ya teman-teman Nah, untuk di bagian terra sendiri kita ada kisih-kisihnya teman-teman Lalu kita disitu ada topi-topi juga Yang membuat kesan minimalisnya itu kuat teman-teman Nah, warna kayu dengan warna putih ini kan perpaduan yang cukup menarik ya teman-teman Cukup elegan sehingga tidak bosan teman-teman dalam memandangnya rumah ini Untuk atapnya sendiri Ini kita menggunakan atap plafon Tapi konsepnya biasanya kan kalau plafon itu ke depan dan belakang teman-teman Buang airnya Buang air hujannya maksudnya Tapi di konsep ini kita menggunakan atap plafon yang buang air hujannya itu ke samping kanan dan kiri Nah, pada samping kanan dan kiri ini kita buat dak beton Yang mana nanti dak beton ini di script dak dan di waterproofing teman-teman Sehingga mencegah kebocoran dari atap Lalu nanti di dak beton sendiri itu ada yang namanya roof drain ya teman-teman Supaya nanti membuang air hujan dan nanti ada pipa untuk ke bawah teman-teman Oke kita kembali lagi ke desain fasad depannya Nah, pada fasad itu menggunakan jendela yang tingginya sekitar 2 meter ya teman-teman Jadi bukaan ini sendiri sangat baik untuk sirkulasi udara teman-teman Nah, di dapur nanti kita ada jendela kecil ya teman-teman Lalu pada teras tadi sudah dijelaskan Menggunakan keramik motif kayu dan juga ada kisi-kisi Lalu disitu ada lampu juga teman-teman sangat menarik ya teman-teman Ini menjadi referensi teman-teman dalam membangun Oke teman-teman kita mulai masuk dalam rumahnya Kita lihat ruang tamunya seperti apa ya teman-teman Oke, pada ruang interiornya sendiri tentunya akan dominan warna putih teman-teman Dengan motif kayu nanti pada pintunya dan juga nanti pada furniture furniturenya Lalu sofa juga dipadukan dengan warna putih yaitu warna abu-abu bisa teman-teman Atau bisa teman-teman dengan perpaduan warna putih juga teman-teman Itu sangat bagus jika teman-teman yang ingin tampilan interiornya netral ya teman-teman Lalu dengan motif kayu tersebut nantinya akan di menyelaraskan warna putih tersebut Sehingga nanti yang terjadi adalah kombinasi warna yang memadukan unsur alam ya teman-teman Jadi memang desain artificial studio ini kan mengusung warna tema itu biasanya warna-warna alam Seperti coklat, putih, lalu juga abu-abu Nah, atau juga hijau loh teman-teman Jadi sangat menarik teman-teman Nah, dengan konsep ini kan pandangan mata juga tidak Istilahnya tidak bias kemana-mana tidak mencolok Karena tidak menggunakan interior-interior yang terlalu Terlalu keras ya teman-teman warnanya Nah, lalu dengan interior-interior kamarnya sendiri Ini kan konsepnya untuk bekerja dari rumah itu ya teman-teman Jadi memang didesain kamarnya itu supaya bisa digunakan untuk bekerja dari rumah Atau work of home ya teman-teman Nah, jadi disitu ada meja kerja Terus ada tempat tidur minimalis disitu Dan juga ada lemari kecil ya teman-teman Untuk menaruh lemari pakaian teman-teman Jadi interiornya nanti jangan Kalau bisa teman-teman jangan menggunakan interior-interior yang Sifatnya besar-besar ya teman-teman Lemari yang besar-besar Karena memang minimalis ini kan mengusung temanya Itu kan lebih konsepnya adalah Supaya rumah itu sendiri tidak terkesan sempit ya teman-teman Kalau teman-teman menggunakan interior-interior ya Centrum besar nantinya akan terlihat sempit rumah itu Karena kan ini tipe 36 ini kan luasannya juga tidak terlalu besar ya Cuma sekitar 36 meter persegi Biasanya kalau nanti ada renovasi Biasanya tambahannya bisa mencapai cuma 40 meter persegi Jadi karena luas lahannya juga tidak terlalu besar teman-teman Makanya jangan Nah kalau bisa bukan jangan ya teman-teman Kalau bisa Jangan menggunakan interior yang terlalu besar-besar teman-teman Lalu untuk kitchen setnya sendiri teman-teman Itu bisa pesan teman-teman di toko-toko bangun eh Toko-toko kayu biasanya furniture itu biasanya teman-teman ada Nah itu nanti disesuaikan dengan ukuran dapurnya teman-teman Lalu untuk kamar mandinya dengan menggunakan kuasut jongkok Lalu ada lemari kecil untuk Naruh-naruh handuk Dan keperluan sabun-sabun lah nanti Oke pada tampilan belakang Ini kita sudah mulai mencapai akhirnya ya teman-teman Pada episode kali ini Jadi di belakang juga dipadukan terasnya sama warnanya dengan warna alam Sangat menarik ya teman-teman desain ini Dan bisa menjadi referensi buat teman-teman yang ingin membangun ya teman-teman Bisa request di kolom komentar Atau bisa email bisa WA juga Dan semoga pada episode kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Terima kasih